Bukan hal baru ada oknum-oknum yang mengaku pastor atau mantan pastor Pengadilan ini digunakan untuk anegah kepentingan Mulai dari penipuan sampai kepentingan religis Untuk apa sih ngaku-ngaku begitu? Kalau ujungnya gak ngerti sama sekali tentang seluk beluk seminari Malu dong? Jenjang pendidikan menjadi pastor dimulai dari seminari Seminari menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan Adalah salah satu seminari menengah yang menjadi kawah condro di muka Untuk menggembleng calon-calon imam masa depan Untuk menjadi imam yang dibutuhkan tuh gak banyak Saratnya hanya laki-laki katolik Pengen jadi pastor Sehat jasmani dan rohani Serta lulus seleksi Inilah yang nanti akan diolah selama menjalani masa pendidikan di seminari Mertoyudan Pendidikan di seminari Mertoyudan menggunakan tiga pendekatan Yang pertama sanktitas Hidup seorang calon imam itu harus mengarah kepada kesucian Makanya hidup doa sungguh digembleng di tempat ini Misal latihan rohani Bacaan rohani Menjadi menu latihan setiap harinya Biar gak berjalan sendiri Hidup rohani juga didampingi loh Ada yang namanya bimbingan rohani Yang kedua Sanitas Kesehatan juga menjadi hal penting Rohani sehat Jasmani juga harus sehat Berbagai fasilitas pendukung olahraga tersedia di kompleks seminari menengah Mertoyudan Ada juga yang namanya Ivo Bahkan Meskipun sudah keluar dari seminari Persaudaraannya tetap terjaga loh Ini buktinya Di seminari Calon-calon imam masa depan Dibimbing untuk mengolah intelektualitas Wawasan harus luas Dengan demikian Mereka akan mendapat bekal Untuk mendukung karya pelayanan mereka di kemudian hari Dengan pendekatan-pendekatan ini Para calon imam itu Hendak digembleng Menjadi pribadi-pribadi yang tangguh Tahan banting Dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan Oh iya Pembentukan karakter juga dilakukan melalui rutinitas harian Mereka harus belajar hidup mati ini Menci dan nyetrika sendiri Suka bersetangan Seperti nyapu Ngepel Bersih-bersih kebun Dan rutinitas-rutinitas Harian lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam waktu satu tahun Kelas ini merupakan tahun penyesuaian Dan persiapan untuk masuk ke tahap berikutnya Yaitu SMA Seminari Kedua SMA Seminari Ini merupakan pendidikan formal Selain mengikuti kurikulum dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Masih ditambah dengan kurikulum seminari loh Ketiga Kelas Persiapan Atas Lama pendidikan kelas ini hanya satu tahun Kelas ini diperuntukkan bagi mereka yang telah lulus SMA atau SMK atau yang sederajat Selama setahun mereka akan digembleng untuk menyiapkan diri kependidikan imamat lebih lanjut sesuai dengan pilihannya masing-masing Diterima atau tidak Ketika gereja katolik terus berkembang Nah tentu kebutuhan pelayan-pelayan juga terus bertambah Pernah kan ngalami pas butuh pelayanan pastor Eh pasturnya sedang pelayanan di tempat lain Tuayan memang banyak Tetapi pekerja sedikit Apakah kamu anak-anak Tuhan Tertarik untuk menjadi pekerja-pekerja di kebun Tuhan Dengan menjadi pastor Tuhan memanggil Berani menjawab panggilannya Nah seminari mertilitan membuka pendaftaran loh Gelombang pertama Dilakukan 1 Oktober 2020 sampai 15 Januari 2021 Gelombang kedua dilaksanakan 1 Februari 2021 sampai 15 Mei 2021 Berhubung masih dalam situasi pandemi Tes masuk seminari menengah mertilitan akan dilakukan secara online Baik tes tertulis maupun tes wawancaranya Kalau kamu tertarik Segeralah datang ke Roma Parogi Daftarkan dirimu Jadilah seperti nabi saya Yang dengan gagah mengatakan Inilah aku Putuslah aku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!